Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel gue Zioot, dan video kali ini gue ingin apa ya memberikan info lah ya sebelum event Hanami ini habis nantinya, daripada kalian lupa atau mungkin enggak nge karena kebanyakan event atau enggak bosen maininnya untuk game toram, tapi disini ada item-item berharga banget yang bisa kalian dapatkan bisa kalian ambil, tinggal membutuhkan, mengumpulkan bahan-bahannya aja secara gratis kalian bisa mendapatkan item 2 hingga 3 item yang gue bisa bilang sih luar biasa bagus banget ya apalagi untuk pengguna Archer sih, kalian wajib punya wah ada yang sama kayak gue namanya Ai juga jadi yang pertama yang mau gue bahas itu adalah, udah tentu aja ini, Arownya kalau virus Sakura Arownya juga bisa diambil ini bagus banget loh, attacknya 160 terus ada max mp nya plus 200 ya kalau kalian yang kekurangan mp bisa kalian pakai ini 200 nambahnya ya, jadi nambah 2 slot bar terus critical rate pun dapat 10 loh ya pit bow ya long range damage nya plus 2 ini gokil sih menurut gue ya kalau kalian belum punya, harus dapetin ini ya caranya, yaudah tinggal kesini tuh kalau nggak bisa, nggak bisa bang ya tinggal beli aja di papan, biasanya ada gitu ya yang kedua ini udah tentu aja nih si Sunny Spring Row, ini gokil sih ini luar biasa banget attacknya 61 like lumayan unsur cahaya ya kapan lagi kalian bisa mendapatkan unsur cahaya yang gila sih gue bilang ada physical pierce nya 5%, magic pierce nya juga 5% guard break nya pun dapat 5%, ini luar biasa banget 2 ini andalan banget nih ya ini udah sih emang nggak apa ya sayang banget kalau kalian tuh nggak ngoleksi ini, ini udah luar biasa banget ya harus kalian dapatkan yang kedua itu adalah nih, round sunglasses ya kacamata ya, agility nya plus 9%, critical rate nya plus 18 ya dengan knuckle, attack nya naik 9% jadi mendapatkan agility 9% dan attack 9% critical rate pun dapat 18 kalau kalian tuh knuckle mungkin mau bikin, ya yang mau bikin job tinju ya silahkan, bisa pakai ini dan dengan katana, catch speed nya naik 900 bro tinggi banget, naiknya ini hampir 1000 naiknya bisa kalian coba nih, round sunglasses ya bisa kalian, ya kalau nggak bisa cara ngumpulin dari sininya ya sebenernya sih gampang ya, ini tinggal mainin si ini aja, mainin event reception tuh yang di bab 8 tentu aja kalian harus menyelesaikan dulu bab 8 nya ya terus ada tuh begitu kalian masuk ke portal bab 8 kalian langsung ketemu di depannya itu langsung muncul tuh, di depannya semua rame banyak orang biasanya, player player pada disitu ini harus kalian dapetin nih ya, round sunglasses sebenernya ini juga bagus sih ya, ribbon kanjachi nih magic attack nya 8% ya plus 4% damage ke damage ke normal, critical rate nya plus 25 eh dengan tongkat, critical rate plus 25 jadi 50 dapetnya bukil, magic attack 8% critical rate 50 bisa bayangin loh, ini gila sih gue bilang lah ini harus diambil juga ini, ribbon kanjachi stateless kasa bagus juga kalau menurut gue ya, untuk dual sword bagus banget ini ya, kalian bisa untuk canangkan lah bisa kalian untuk uji coba-uji coba lah kalau yang masih level mungkin dia masih di bawah 150 atau di bawah 200 bisa kalian coba-cobain ini dulu ya daripada kalian beli yang mahal banget ternyata gak sesuai ekspetasi kalian ya, sayang ini juga bagus ya, lumayan bagus kalau si armornya armor nih ya, sakura kimono 6 dia kalau menurut gue sih lebih ke APP ya ya, tapi bagus ya emang statusnya juga max AP nya 5000 AMPR nya 10 bagus juga sih, dapat stability antisipasi nya 20% tapi ini kekurangannya di agro dia minus 25% kecil sih emang kecil cuman tetep aja jadi minus ya jadi kalau menurut gue sih ini sakura kimono 6 ini udah gue canangkan menjadi suatu cosplay ya mungkin nanti ya nanti akan gue bikin lagi ya kemarin tuh gue bikin cosplay mickey ya itu aja sih yang penting yang paling gue saranin kalian ambil panahnya ya panahnya anak panahnya kalian ambil dua tuh kalau yang belum punya ambil dua-duanya jadi sekali lagi, itu aja yang bisa gue sampaikan sebelum gue berpisah ya jaga terus kesehatan orang tua kalian jaga kalian masih memilih keduanya sayangnya terus keduanya jangan lupa untuk selalu memanjangkannya selalu memberi kasih sayang jangan sampai kalian merasa menyesal ataupun kalian merasa kangen ya gak akan bisa diobati lagi gitu seperti yang gue alamin ya banggakan orang tua oke jadi itu aja jangan lupa subscribe-nya dukung terus channel saya tetap sehat, tetap semangat keep spirit, harus tetap selalu jaga sampai jumpa lagi di next episode Assalamualaikum